Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi di channel youtube Doka Deo Institute Channel berbagi ilmu informasi dan pengalaman Terkait peternakan dan kesehatan hewan Al-umah soli ala sayyidina muhammad Walali sayyidina muhammad Selamat beriring salam kepada Baginda Rasulullah selalu alaih wassalam Yang selalu kita harapkan Sampai akhirnya nanti Alhamdulillah Kita bersama kawan-kawan Dari Inseminator Kabupaten Batubara Inseminator semua bang ya Tukang suntik semua ini Kita lagi ngapain di Batubara Bersama kawan-kawan inseminator Saksikan terus di channel youtube Doka Deo Institute Jangan lupa Bagi yang belum subscribe channelnya Silahkan subscribe Dan saksikan terus Sampai akhir video Sampai jumpa in Sampai jumpa in selamat menikmati ini ada budi nih nah ketahuan dia merokok nih laporin sekolahnya nih gak apa-apa bang ini ketahuan habis diusir ini bang Arief kuncennya sini PS ini ada pemuda sengit intinya hari ini tuh cukup cukup menegangkan mati begitu banyak belum cepat kita tekam tadi maling rambutan kelengkeng baru aja ini demanya maling rambutan minum dia minum dia bang Siswanto gimana bang lanjut lanjut mantap beban ini beban hidup bos kita dulu ini ya jarang-jarang ini bos kita ini ini kakak pertama kebanyakan makan pulut nanti susuknya nyembur nah ini Bu Ulan nih gimana Bu Ulan lelah ini kuncen dari karantina nih gimana kuncen karantina nikmat kalau komentar kalau gak mantap nikmat mantap nikmat itu ada komentar sukses satu lagi sukses satu lagi ada penambahan nanti kita lagi ini prosesnya lagi mengikat sapi sebelum dambil sampel darahnya selamat menikmati selamat menikmati nah sobat dokadil kita sedang berada di Kabupaten Batubara salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara kita sekarang ini sedang melaksanakan tugas negara kita sedang melakukan sampel darah sampel darah sapi terusnya sapi betina kemudian itu pun betina yang sudah diirtek sudah di vaksin PMK dengan tandanya adalah irtek yang warna kuning itu jadi kita mengambil sampel darah ini kemudian darah tersebut kita ambil serumnya kemudian kemudian kita kirim ke Balai Veteriner Medan nah sebelumnya memang stasiun karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan tempat saya bekerja sehari-hari sudah melakukan cukup banyak kerjasama salah satunya ini pengambilan sampel darah sapi ini kemudian dijadikan serum nah ini kemudian nanti serum darah ini di uji di uji yaitu ada kebetulan kali ini kita ada dua pengujian yaitu brucellosis penyakit brucellosis dan kemudian PMK nah kalau brucellosis untuk deteksi keberadaan brucellosis nah dalam hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan status bebasnya Sumatera Utara dari penyakit brucellosis jadi sedikit informasi bagi Sobat Dokadil Sumatera Utara statusnya dalam hal brucellosis ini bebas dari penyakit brucellosis sehingga dalam rangka mempertahankan status bebas penyakit brucellosis ini dilakukanlah surveillance atau monitoring atau kalau di balai veteriner medan bahasanya surveillance kalau di karantina itu bahasanya pemantauan penyakit hewan nah ini dilakukan juga sekaligus untuk apa ya mengukur titer titer antibody yang muncul titer antibody yang tercipta sesudah dilakukan vaksinasi PMK nah memang kebetulan sampel darah sapi-sapi yang kita ambil sampel darah ini memang kebetulan semuanya sudah divaksin sebanyak dua kali yaitu vaksin PMK nah sehingga kita perlu untuk mengukur titer vaksin ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dari vaksinasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari dinas PMDA dalam hal ini adalah dinas dinas PMDA di Kabupaten Batubara dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan nah sobat dokadil ini kegiatan ini sebenarnya dilakukan kerjasama dengan tiga pihak yaitu karantina yaitu kita sendiri yaitu stasiun karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan kemudian Balai Veteriner Medan dan juga dinas PMDA setempat jadi harapannya memang kerjasama-kerjasama seperti ini berlanjut lagi terus berlanjut sehingga fungsi kita ataupun keberadaan kita benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sehingga akan dapat memajukan lagi dan lagi-lagi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Utara secara khusus Nah sobat dokadil itu dia kita selesai jam 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 7 maghrib nah jika sobat dokadil suka video ini silahkan berikan tanda like-nya dan jika sobat dokadil punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar jika sobat dokadil merasa video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan video ini ke teman-teman yang lain dan bagi sobat dokadil yang baru nonton video ini dan belum subscribe silahkan subscribe channel dokadil institut karena subscribe itu gratis dan subscribe itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita dalam rangka dalam rangka mengembangkan channel ini demikian terima kasih atas perhatiannya wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati